Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Hari ini Rabu tanggal 13 Juli Tahun 2022 Nah ini Kami lagi berada Di desa Kebondalem Di Kebondalem Itu kami Mendapatkan amanah Dari Orang Bali Orang Bali Kebetulan dapat Istri di daerah Sekitar sini Beliau 3 bulan lalu 4 bulan lalu mungkin ya teman-teman Itu membeli tanah Di sini Nah disini Nah kebetulan Beliau Mengenal kami Dari Dari Jangan Kami perkenalan Kemudian Kami diajak Kesini Beliau bilang bahwa Pengen Berkebondurian Nah Luasnya tidak banyak Luasnya tidak banyak Hanya sekitar 1600 meter persegi Ya Nah Pagi ini Karena kami diberikan amanah Untuk menyediakan Bipe Membantu Merawat Dan lain sebagainya Ini pagi ini kita Ini pagi ini kita Ukur Kemudian Setelah kita ukur Ya Tetap ya Jarak Favorit kami Jangka pendek 6x6 Nanti Kedepannya Kalau misalnya Saling bertemu Yaudah Tinggal kita pikir Tapi setidaknya Dari Jarak yang rapat ini Kata orang rapat Terlalu rapat itu Kita bisa Panen beberapa kali Dan nanti baru Kebelakang Kita pikirkan Mau diapakan Nah ini Kita lagi bikin Parit Parit Dulu jalannya sempit Teman-teman Jalannya sempit Nah ini Atas usul kami Gimana kalau Ini diperlebar aja Ya Diperlebar aja Supaya nanti Kendaraan bisa masuk Nah harapannya Kedepan Yang sebelah sana Juga ikut Juga ikut Mengikuti kita Jadi ini Bisa menjadi Jalan Ya sebenarnya Jalannya kan sampai Sebatas ini Sampai di atas ini Sudah gak apa-apa Kata pemiliknya Kita buat Lebih lebar Kita buat Lebih lebar Nah sumur Telah kita buat Sebenar lalu Karena Airnya tidak terlalu Sulit ini Kedalaman Paling hanya 4 meter Itu Airnya sudah Dalam Keadaan bagus Ya Saya pikir Dengan sumur ini Cukuplah teman-teman Untuk Mengairi Ya 35 pohon Setelah kami hitung Itu Isinya 35 pohon Nah itu airnya Tidak terlalu dalam Ya Tidak terlalu dalam Nah ini Nah Sana pekerja kami Ya Sedang membuat Membuat Apa ya Busut teman-teman Jadi kita tetap Tanamnya Tanam sistem busut Ya Karena memang Itu Menurut kami Yang terbaik Ya Ini kebetulan Lahan bekas sawah Nanti Samping kanan kiri Itu kita Buatkan got Teman-teman Ya kita Buatkan got Nah memang Di sini Sementara ini Saat ini Teman-teman Belum ada yang Berkebun durian Teman-teman Belum ada Kebanyakan Petani masih Bertanam jeruk Ya Mayortas jeruk Ada sudah Mulai beralih Ke buah naga Nah kami Ya Kami mencoba Sedikit berbeda Sedikit berbeda Untuk tanaman Masa depan Ya Jadi kita bicara Kalau kita bicara Pondurian Kita bicara Jangka panjang Teman-teman Bukan jangka pendek Nah Jangka pendek Kita bicara Jangka panjang Akhirnya Pemiliknya Memilih durian Dan kebetulan Itu bertemu Dengan kami Kedepan kami harap Kami berharap Yang Kita Kami rawat Dengan baik ini Itu bisa Menginspirasi Masyarakat Sekitar sini Ya Untuk Menengok Eh melirik Ya Bukan menengok aja Tapi melirik Pondurian Sebagai Tanaman Utama Sekaligus Tanaman jangka panjang Teman-teman Karena apa Kita tanamnya Satu kali Ya Kita tanamnya Satu kali Harapannya Kita bisa Pernin berkali-kali Karena apa Konsep kami adalah Berkebun Durian Berkelanjutan Artinya apa Tidak sekedar Untuk kami Saja Tetapi bisa Untuk anak Jujur Ya Itulah konsep kami Dalam berkebun Durian Jadi Tanaman jangka panjang Investasi jangka panjang Kami sudah bilang Sama Pemilk ini Bahwa Siapkan dana Kurang lebih Sekian-sekian Ya Sampai nanti Siap berbuah Tidak sekaligus Saya bilang gitu Tetapi Bertahap Teman-teman Bertahap Karena apa Seperti Di tempat kami Target kami adalah Memasuki tahun ketiga Itu pohon Sudah bisa Dibuahkan Sudah bisa Dibuahkan Memang Belum maksimal Teman-teman Baru nanti Kita anggap Maksimal Ketika usia Tanaman Sekitar lima tahun Nah Usia tanam Lima tahun Itu baru kita anggap Maksimal Teman-teman Kalau belum lima tahun Ya belum maksimal Kita lagi buat Gusuk Oke 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 teman-teman Dari ujung timur Pulau Jawa Berbagi Tetap semangat Dalam perkebunduran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati